Partai Gerindra merespons soal kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar dengan pertimbangan mengajukan calon presiden dari kadernya. Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu. Sebelumnya, PDIP mendukung ide pembentukan koalisi besar yang dikemukakan ketomong Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, Minggu 2 April 2023. Tidak tertutup kemungkinan PDIP akan bergabung dengan kelima partai politik tersebut dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Sinyal bergabungnya PDIP ini ditangkap dari pernyataan Ketua DPP PDIP Syed Abdullah dan Puan Maharani Selasa 4 April 2023. PDIP menyatakan sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP akan mengusung kadernya sebagai capres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Praetna berpandangan tujuan sejumlah parpol mewacanakan pembentukan koalisi besar. Pertama, karena mereka ingin menyelamatkan warisan politik yang sudah dilakukan Presiden Jokowi Dodo dalam dua periode, serta melanjutkan hal-hal yang saat ini belum selesai. Menurutnya, wacana pembentukan koalisi besar tidak terlepas dari upaya untuk membendung kekuatan koalisi perubahan untuk persatuan yang memutuskan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Sebagai mana diketahui, koalisi perubahan untuk persatuan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.